KAMPANYE HITAM Calan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Simon Petrus Kamlasi tanggapi kampanye hitam yang diduga dilakukan oleh lawan politiknya untuk menyudutkan paket siaga. Simon Petrus menyampaikan bahwa dirinya memandang politik bukan sekadar arena untuk meraih kekuasaan, tetapi sebagai ruang pendidikan bagi masyarakat. Ia mengungkapkan harapannya agar warga NTT belajar dari setiap proses dan pengalaman politik, termasuk kekuasaan. Bagaimana menyaring informasi yang benar dan tidak mudah terprovokasi. Kita berpolitik ini, harapan kita ke depan masyarakat mendapatkan pelajaran dan pengalaman yang positif dan semakin dewasa kita berpulik. Memang dari sisi popularitas dan lain-lain ini, bad news is a good news. Jadi kalau orang play campaign tentang saya, saya semakin terkenal. yang kedua, ketika masyarakat tahu yang objektif, maka keuntungan buat saya. Kalau ini sudah terlalu terjadi, memang saya berharap alangkah baiknya kita tidak melaksanakan ini. karena kita tidak memberikan pembelajaran positif bagi masyarakat. Kalau saya secara pribadi, memaafkan, enggak ada masalah. Cuma memang kita harus, ya ini pada kesempatan ini saya menghibur juga kepada berdukung fanatik, pakai siagaan, terus sesimpatisan, dan sudah ini jangan kita berbesar. Kita bungkus saja sambil kita terus memberikan pengawasan terhadap dinamika di lapangan, jangan sampai terjadi lagi. Lapor cepat, temukan cepat. Deteksi dini dan cegah dini. Itu harus kita kerjakan terus sampai pada hari pemilihan. Yang kedua, jangan sampai terjadi manipuliti. Ya mudah-mudahan dengan pembelajaran tentang bagaimana karakter kita memimpin penawaran program, penawaran visi-misi, ini membuat masyarakat lebih dewasa melihatnya. Dan mereka dengan teguh menentukan pilihan tanpa penaruh yang begini. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.